Ya saudara mendengar, saya senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan Anda semuanya Khususnya dalam program Making Life Battle yang tentunya bikin hidup lebih baik Hari ini saya ingin memberikan sesuatu yang saya rasa ini bisa menjadi pencerahan yang bisa mengubah kehidupan kita Saudara-saudara, bagian yang sangat penting yang harus kita takruhkan adalah kehendak kita Tuhan memberikan kepada setiap manusia apa yang namanya free win, yaitu kehendak bebas Itulah sebabnya Tuhan tidak akan pernah memaksa Anda untuk membuat keputusan Tuhan hanya memberikan guideline, tuntunan bagaimana bisa membuat keputusan yang benar Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya Setiap keputusan yang kita ambil, kita bertanggung jawab Bukan Tuhan yang bertanggung jawab, bukan Iblis yang bertanggung jawab Itulah sebabnya alangkah pentingnya setiap kita memiliki guideline, memiliki pedoman, memiliki arahan, memiliki petunjuk Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil benar-benar berdampak kepada kehidupan kita di masa depan Dan berdampak untuk mengulihakan nama Tuhan Jangan seperti Judas, saudara-saudara Judas membuat keputusan yang ceroboh sekali Karena dia kecewa kepada gurunya, harapannya tidak menjadi kenyataan Ia akhirnya menjual gurunya dengan 30 keping perak Akibatnya apa? Penyesalan yang tiada batas Dia pergi dan dia menggantung diri dan habis riwayatnya Saya tidak ingin hidup seperti Judas Saya ingin hidup seperti Yesus Pada waktu dia diberharapkan dengan pilihan apakah mati di kayu salib Atau dia menghindar dari salib atau lari dari kayu salib Dia membuat sebuah pilihan yang tepat Biarlah kehendakmu yang jadi ya Tuhan Bukan kehendakmu Dan apa yang terjadi, saudara-saudara Keputusan yang dia buat untuk lebih mengikuti kehendak Allah Membuat hidupnya benar-benar bermanfaat bagi seluruh dunia Hari ini, saya mengenal keselamatan Hidup saya dipulihkan Saya mengenal kebenaran Karena saya mendapatkan dampak dari keputusan Ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib Untuk menembus dosa saya dan dosa dunia ini Saudara-saudara Perhatikan baik-baik Ambillah keputusan yang membawa dampak bagi banyak orang Bukan dampak yang menyerumuskan kita Untuk hidup dalam kenderitaan Dan di sisa hidup kita hanya ada satu kata-kata Mengapa hidupku terus begini dengan derita yang tidak akhir Milikilah pikiran dan perasaan Kristus Hiduplah dalam kehendaknya Ikuti petunjuk firmanya Dan menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!